Intro Salam sejahtera Salam sejahtera Perdana Menteri Lee Sien Loong menyertai acara berbuka puasa bersama 300 jemaah di Masjid Al-Hir sebentar saja tadi. Dan bagi memberikan lebih perincian tentang sesi tersebut, kita lintas langsung bersama wartawan Syawal Yusuf. Syawal, bagaimana keadaan ataupun suasana di masjid sekarang? Ya, Izoan, para jemaah kini sedang bersiap sedia untuk menunaikan solat isyak dan terawih di masjid yang terletak di Tewai Crescent ini. Dan awal dari tadi, Perdana Menteri Lee Sien Loong hadir untuk menyertai para jemaah di sini untuk sesi berbuka puasa anjuran muiz. Dan sepanjang lebih sejam beliau di sini, beliau sempat beramah mesra dengan para relawan masjid yang bertungkus lumus menyiapkan juara berbuka sejak solat asar tadi. Dan PM Lee juga mengikuti perkongsian tentang sejarah kaya masjid yang berusia lebih 60 tahun ini oleh para anggota pengurusan masjid. Dalam kesempatan itu juga, PM Lee turut merakamkan ucapannya sempurna Ramadan untuk stesen Radio Media Corp Warna 942. Dalam sesi berbuka puasa pula, PM Lee disertai beberapa EP Melayu termasuk Menteri Bertanggungjawab Ehwal Masyarakat Islam, Masagosul Kifli dan para pemimpin muiz. Semasa bertemu media, Menteri Masagos berkata beliau gembira melihat suasana di masjid kembali meriah tahun ini. Dan berharap orang ramai akan terus datang ke masjid sepanjang Ramadan ini. Alhamdulillah kita telah pun melewati separuh bulan Ramadan dan saya harap semua dapat menjalani ibadah Ramadan kami dalam terawih dan juga beriktikaf di masjid dengan tenang dan sekaligus meriah kerana kita telah keluar daripada bencana COVID-19 bersama-sama. Dengan itu, marilah kita terus meningkatkan ibadah dengan sifat rahmah kepada sesama tak kira bangsa atau agama supaya Islam terus sinar untuk Singapura. Selain badan-badan kebajikan, kumpulan rilawan juga aktif menganjurkan pelbagai inisiatif bagi menyokong golongan yang memerlukan. Selain mengeratkan silatur rahim antara para penduduk, usaha seperti menyediakan bahan masakan dan baju raya itu diharap dapat membawa keceriaan pada bulan mulia ini. Wartawan Nur Fazira Azman meninjau semangat murni dua kumpulan rilawan di Isyun dan Sembawang. Beginilah suasana di butik bawah kolong blok 162 di Isyun hari ini. Seramai 10 bira masyarakat menyingsing lengan untuk menyusun baju-baju raya terpakai ini bagi dipilih para penduduk kurang bernasib baik. Penduduk rumah sewa di kawasan Isyun ini boleh memilih mana-mana baju kurung, telukung dan sejarah baru dan lama tanpa had. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan secepis harapan dan menyemarakkan lagi sambutan Aidilfitri yang bakal menjelang. Terlebih dahulu saya pun tinggal di blok sini juga. So saya nampak ada kekurangan dalam blok sini juga. Sebab dari itu saya pun dengan tim saya ingin cadangkan untuk dapatkan baju-baju raya untuk yang memerlukan. Daripada Facebook, daripada situ, mereka yang donors akan hantar baju-baju itu di sini. Ini merupakan edisi kedua projek Friends of Charity dilancarkan atas usaha para relawan sendiri. Dengan sambutan yang menggalakkan, mereka berharap dapat mengadakannya di ruang yang lebih besar pada tahun akan datang. Harap dapat membantu mereka memberikan harapan untuk menyambut Hari Raya akan datang. InsyaAllah, kita akan melakukan ini setiap tahun. Tidak jauh dari isun, semangat kemasyarakatan turut hangat terasa di blok 364A Sembawang Kerasan ini. Dinamakan Sembawang Blessing Corner, inisiatif masyarakat ini menyediakan bahan-bahan masakan, buku-buku pendidikan dan baju terpakai mahupun yang baru buat para penduduk flat sewa di kawasan ini. Mereka juga boleh menikmati bubu Ramadan yang akan diagikan setiap Sabtu di ruang ini. Inisiatif bersama pasukan serantau Asian Health dan penduduk kawasan Sembawang Kerasan ini dimulakan semasa kemuncak pandemik. Kebanyakan mereka dah ada pendapatan rendah dan kami dapat menyedari bahawa ketidakamanan makanan atau food insecurity adalah masalah utama di kalangan masyarakat kami. Dari situ kita mendapat inspirasi. Bagi Encik Azari dan pasukannya, usaha dari masyarakat untuk masyarakat ini lebih bermakna dan dapat mengeratkan jalinan sesama mereka. Kami percaya dengan perlindungan dan sambutan Sembawang Komuniti, ruang ini untuk komuniti belajar dan mengambil berat antara satu sama lain. Dan benar-benar menambahkan semangat kampung yang membina komuniti yang lebih aktif, sihat dan bahagia. Di ruang ini jugalah mereka berharap dapat anjurkan sambutan perayaan bagi masyarakat berbilang kaum dan agama saling hargai satu sama lain. Pada Isnin 10 April depan, Presiden Halima Yaakob akan menyampaikan ucapan di Parlimen.